Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Hari ini 25 Mei 2022 Tai lalat Delia jadi bukti kuat mengenai identitas sanita Dan di hari ini, Abimana dibuat pusing dengan Tai lalat dan identitas asli Delia Seperti yang diketahui, Abimana telah menyewa detektif Mona untuk memata-matai Delia Saat itu, Mona menyamar menjadi seorang karyawan SPA untuk menyelidiki Delia Di sana, Abimana meminta Mona melihat tanda lahir Delia Tolong kamu pastikan ada gak Tai lalat di pahas sebelah kirinya Kalau ada, berarti dia adalah kakak saya, kata Abimana Dan pada saat Mona sedang memijat kaki Delia Dia melihat ada Tai lalat hitam di pahas sebelah kiri Delia Tentu ini menjadi salah satu bukti bahwa Delia adalah hanita Tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata Delia sudah merekayasa semua itu Delia tahu bahwa Abimana sedang menyewa detektif dan dia sengaja membuat tanda lahir palsu di pahanya Setelah Mona melihat tanda itu, Delia semakin bebas melanjutkan sandiwaranya untuk menjadi hanita palsu Di sisi lain, Pak Irman dibuat panik karena olah bunga yang tiba-tiba hamil dan memperlihatkan test pack Ketika itu, Pak Irman membawa bunga periksa ke rumah sakit Dan dokter memberitahu usia kandungan bunga masuk keempat minggu Pak Irman pun kaget karena dia merasa dijebak untuk bertanggung jawab atas kehamilan bunga Padahal selama ini mereka tidak pernah melakukan hubungan di luar batas Namun, melihat bunga yang bersedih, Pak Irman menjadi kasihan Dia meminta bunga menutupi masalah gambelan tersebut dari siapapun Karena takut akan ada yang salah paham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!